Masih dalam Kompas News Aceh, saudara sutradara film dokumenter asal Amerika, Joana Rudnik menggelar workshop dan nonton film bersama di Aula Kantor Balai Kota Banda Aceh Senin Pagi. Joana menyuguhkan hasil karyanya sebuah film yang berjudul On Beauty. Film On Beauty yang menceritakan tentang kampanye mantan fotografer fashion. yang bernama Rick Guidotti untuk mengubah cara pandang masyarakat melihat keindahan dari sudut yang berbeda. Di dalam film ini mengisahkan tiga wanita dengan sindrom genetik tertentu yang tinggal di Afrika, New York, dan Timur Tengah. Melalui film ini, Joana berpesan kepada semua kalangan untuk dapat hidup rukun bersama dengan menghormati satu sama lain dan kita sudah sepatutnya untuk memberikan mereka bantuan yang layak. Selepas I made In The Family, I made my own, sorry, before I made R&D, I made a film called In The Family. And In The Family was my story of knowing that I had a genetic mutation that put me at risk for breast and ovarian cancer. It's called In The Family. Jadi sebelum film ini, saya membuat film judulnya In The Family dan film itu tentang dia karena dia sadar dia punya mutasi genetik yang membuat dia punya risiko yang sangat tinggi terkena kanker atau kanker lahir. Joana adalah salah seorang produser film yang juga mengalami kelainan genetika yang beresiko tinggi terkena kanker pada dirinya. Sejumlah film dokumenternya berhasil memenangkan penghargaan di Amerika Serikat. Konsulat Amerika Serikat untuk Sumatera, Robert Ewing, menyebutkan, melalui program American Film Showcase ini, kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat diharapkan akan terus dipererat, khususnya dalam bidang karya perfilman yang bersifat edukatif.